Jangan lupa subscribe guys Bagaimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja amin Oke pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial kepada kalian semua Yaitu bagaimana cara mengatasi google chrome tidak bisa browsing di android Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya dan share Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik, cara mengatasi google chrome tidak bisa browsing di android Kalian bisa menggunakan beberapa cara yang saya akan share kepada kalian semua Oke langkah pertama yang kalian harus lakukan yaitu jika kalian tidak bisa browsing atau mencari pencarian di google Kalian cukup restart hp kalian Kenapa saya bilang restart hp kalian Karena pada saat kalian mengalami tidak bisa browsing ini Kebanyakan di dalam hp kita itu membuka banyak aplikasi Jadinya kita harus restart agar sistem yang ada di hp kita ini akan kembali normal seperti awal Apalagi kalian yang sering tidak mematikan hp kalian Oke kalian bisa restart atau kalian bisa matikan lalu hidupkan Oke jika cara yang pertama belum bisa Kalian juga bisa menggunakan cara yang kedua ini yaitu kalian masuk ke google playstore Oke setelah kalian masuk ke google playstore Lalu kalian klik garis 3 di pojok kiri atas yang ini Kalian klik setelah itu kalian pilih yang paling atas aplikasi dan game saya Oke setelah kalian pilih aplikasi dan game saya disini kalian juga bisa mengupdate versi chrome kalian misalnya kalian menggunakan chrome kalian bisa update disini Oke disini akan muncul tampilan update nya oke disini saya udah mengupdate nya oke jika cara yang kedua ini kalian belum berhasil Lalu kalian bisa menggunakan cara yang ketiga Cara yang ketiga yaitu kalian lihat data seluler kalian itu masih nyala atau tidak masih kencang atau tidak jika Kalian belum mengaktifkan data seluler kemungkinan kalian tidak bisa membuka google chrome kalian harus mengaktifkan dan kalian harus mengecek Beberapa kecepatan sinyal internet kalian Lalu jika cara yang ketiga ini kurang bisa Lalu kalian bisa lakukan cara yang keempat ini Oke cara yang keempat ini yaitu kalian Kalian ketuk google chrome kalian lalu kalian pilih logo i ini dan kalian akan dibawa menuju Tampilan info aplikasi Nah disini kalian bisa Menggunakan Cara yaitu kalian Pilih penyimpanan disini ada tulisan penyimpanan Oke setelah kalian pilih penyimpanan Nah disini ada change nya Hapus change Disini juga kalian bisa Menghapus change nya ini Disini change nya 177 MB Oke Kalian bisa hapus dengan Kalian pilih hapus change Oke dan ini change nya ini menjadi 0B Oke kalian juga bisa menghapus penyimpanan di aplikasi chrome kalian Kemudian kalian juga bisa Paksa berhenti chrome kalian Oke Oke mungkin sekian tutorial bagaimana cara mengatasi google chrome tidak bisa browsing di android Semoga tutorialnya membantu Jika ada yang kurang jelas atau kalian kurang paham Kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian DM saya di instagram Oke see you next time And bye 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 selamat menikmati